Halo Sobat Traveler, balik lagi bersama aku nih Fajareko Prasetyo Pada kesempatan kali ini aku bakalan ngeksplore salah satu curug yang masih belum dikelola Dan akses menuju kesana itu masih sangat-sangat susah, tapi curugnya itu bagus banget Namanya sendiri yaitu curug warah karik Buat kalian yang tertarik mengunjungi curug warah karik ini, ikut di vlog ini sampai akhir ya Oh iya, jangan lupa buat subscribe juga karena subscribe itu gratis Oh iya, buat kalian yang baru pertama ke channel ini, channel ini yaitu akan membahas sebuah tempat wisata dan pendagian gunung Dimana saya tidak hanya akan memamerkan keindahannya saja, tapi lebih kepada informasi penting yang ada di setiap tempat yang saya kunjungi Curug warah karik sendiri berada di Dusun 2, Desa Kemutung Kidul, Kecamatan Baturaden, Banyumas Kalau perjalanan dari alun-alun berwokerto itu sendiri sih kurang lebih 20 menit saja Oh iya, buat ngeksplore tempat ini, aku ngajak beberapa temanku Ada tiga, yang pertama adalah Meizan, kedua Julian, dan ketiga Rian Kita berempat berangkat dari berubah lingga Pokoknya sepanjang perjalanan menuju ke TKP itu bagus banget sih Pemandangan hijau, suasana senjum Sampai pada akhirnya, kita sampai di Tugu Masuk ke area wisata Baturaden Oh iya, sebelum Tugu itu persis, kita ambil ke arah kanan Masuk Ngikutin jalan itu saja Dan sampai pada akhirnya, kita itu tiba di sebuah perempatan kecil Pokoknya, perempatannya itu habis Balai Desa Kemutung Kidul itu sendiri Setelah Balai Desa Kemutung, ada perempatan, kita ambil ke arah kanan Ngikutin sebuah gang, namanya adalah Gang Gantot Kaca Pokoknya, lurus, terus mungkin sekitar 200 meter kali ada ya Ya, 200-300 meter Itu kita bakalan nemui sebuah tempat Dimana, disitu menjual banyak sekali tanaman Kalau kata penduduk sekitar sih, ini milik babak kepala desa di tempat ini Jadi, untuk menuju ke wisata itu Kita bisa memarketkan motor di tempat ini Dan karena memang belum dikelola Jadi, kita cuma ya permisi aja sama orang yang ada disitu Kita nitip motor Itu aja Karena memang belum ada tiket parkir ataupun tiket masuk Nah, setelah memarkirkan motor Kita itu berjalan lagi Oh iya, sebelum tempat ini Itu kan ada sebuah jembatan kecil ya Nah, itu kita belok ke arah situ Pokoknya, di samping kolam ikannya persis Nah, kita ngikutin jalan itu Kita jalan di sebuah persawahan Sampai pada akhirnya, setelah sawahan itu Kita nemuin dua kolam ikan Nah, itu kita melewatin situ Nah, setelah kolam ikan itu Kita sampai di ada simpangan sih Disini kita ambil arah turun Melewati ya, emang bukit-bukit yang cukup suram sih Pokoknya, kita ngikutin jalan itu Itu cuma satu arah kok Karena memang wisata ini belum dikelola Jadi, jalan menuju lokasi memang cukup terjal ya Dan cukup rungkut-rungkutan disini Ya, pokoknya kita jalan terus Setelah melewatin ya kebun warga Kita berjalan di hutan bambu disini Pokoknya, ya sepi banget sih Karena memang belum dikelola Kita mengikuti jalan ini terus Jalan ini terus Masuk hutan bambu Wadidaw, luar biasa saudara-saudara Sampai pada akhirnya Kita tiba di batas hutan bambu Disini kita harus nyebrangin sungai Cukup susah sih turun ke sungainya Karena memang untuk turun ke sungainya sendiri Dari hutan bambu itu Ya, cukup suram Ya, mungkin ada 2 meteran lah Kita hati-hati banget disini sih Kita pasok di dalam sungai dan Nggak ada jalan lah Jadi mungkin kita mau Kita harus sepatu Lepas Lepas sepatu ya Janganlah lepas Kita lagi nanya Habis nyebrang sungai Kita jalan lagi di Sekitaran sungai di pinggir sungai Itu kita jalan terus Dan kita berjalan ke sungai lagi Dan akhirnya kita sampai di lokasi wisata Bukan wisata sih Lokasi Curug Lebih tepatnya Lokasi Curug Karena memang Belum diresmikan menjadi sebuah wisata Kita menyusuri sungai Lebih mendekat dari Curug Asli ini Keren banget Si Curug ini Tinggi banget Dan sepi banget Akses menuju ke sini pun Cukup kurang Oh iya Kurang lebih Lama perjalanan Dari tempat kita parkir tadi Di tempat kejualan Bunga Sampai kesini itu Kita berjalan kurang lebih 15 menit Kalau gak salah Ya perjalanan Kurang lebih Kiloan sih Sampai ke Curug ini Seperti yang bisa kalian lihat saat ini Curug ini Mirip banget sih Sama Curug yang Tumpak 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 Mirip Curug Tumpak 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 Sungai Dimana Di sisi kanan Sama kiri Itu adalah Tebing yang cukup Tinggi Disini kami Terhati cukup lama Sembari Menikmati segernya Turug ini Tapi sayang Karena kita gak Bawa Bagu ganti Kita pun Cuma Menikmati Indangnya Saja Tanpa Berenang Disini Terima kasih selamat menikmati oke mungkin cukup sekian cerita pada perjalanan kali ini buat kalian sekali lagi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya karena itu sangat penting untuk mendukung channel ini agar lebih besar dan lebih besar lagi dan semoga bisa bermanfaat dan sampai ketemu di video-video selanjutnya terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati